Kita beralihkan informasi lainnya pemirsa, masalah pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat karena mempunyai korelasi sangat kuat antara satu dengan yang lainnya. Tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Taya, A. Hawaii, usai memberikan sambutan pada Seminar Nasional Pendidikan 2023 di Kek Malamoi 28 April 2023. Karena masalah pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga ke depan harus ada program pengawalan khusus Putra Putri Papua dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Reset Teknologi, hingga menyelesaikan pendidikan keperguruan tinggi. Kita ada program penerbaan, Kementerian juga ada program khusus lagi untuk kanan dan Papua. Kalau mereka kuliah pun harus dikawal sampai selesai. Hanya uangnya saja, tapi ini ada Indropaok, katanya ini. Lanjutkan sampai selesai. Harapan ini supaya uang yang begitu keluar harus ada untuknya. Artinya hasil anak-anak itu harus aman. Model kita nanti begitu. Anak-anak yang dapat beasiswa ini, kita kawal. Kawal sampai harus diselesai. Nah ini pun begini, pendidikan ini kan tanggung jawab bersama. Selain pemerintah, orang tua atau masyarakat harus punya tanggung jawab juga. Jangan sampai kita bilang aku, pemerintah tidak. Pemerintah itu ada komponen tertentu yang jadinya. Tapi komponen yang lain kan belum. Nah itu tanggung jawab pemerintah masyarakat atau orang tua. Nah itu, jadi kira-kira... Semifin Jalan, CWM Channel